Hai rekantenders dan investor, senang sekali bisa jumpa dengan kalian semua Di video kali ini saya akan membahas tentang 8 saham Amerika yang bisa jadi pilihan kalian untuk ditabung di quarter 3 2024 ini Tabung ini artinya bisa beli sahamnya dengan cara dicicil setiap sekarang berada di halaman dari peluang saya akan masuk langsung ke porto saya saya pakai pocket by the way dalam hal ini teman-teman bisa lihat di sini kita fokus ke sini nih Q1 2024 ya ini saya total asetnya ada 39 juta dan profitnya itu selama ya mungkin kurang lebih selama 6 bulanan 8,29 persen dengan cara yang fully otomatis itu saya nabung di pocket setiap minggunya saya langsung masuk tab di sini dan kalau teman-teman lihat dari video saya yang lalu saya invest itu 100 dolar setiap minggunya kemudian kurang lebih ini total asetnya itu ada 2400 dan profitnya itu seperti ini ya dan asetnya apa saja itu teman-teman bisa lihat di sini itu ada delapan aset di pocket ini yaitu ada VMA Mastercard ABBV HD amat dan seterusnya ini yang ini minus ya ini sektor keuangan ini agak minus ya minus tiga tapi yang lain-lainnya itu positifnya dulu bahwa kami ini bukan penasihat investasi dan segala konten ini untuk edukasi dan please do your own research untuk metode pemilihan saham saya akan flashback sedikit ya saya menggunakan analisa hybrid hybrid artinya ini gabungan antara fundamental dan teknikal dengan kriteria pemilihannya itu seperti ini yang pertama adalah market kapitalisasinya itu di atas 100 billion US dollar ini memastikan sahamnya itu yang cap-cap besar lah kemudian revenue dan net income nya itu bertumbuh dan ROE atau return on equity nya itu di atas 15% dan ini merupakan kriteria yang kita cari dari sisi fundamental sedangkan dari sisi teknikal nya seperti ini sahamnya harus uptrend kita menggunakan cat yang weekly SMA 100 harus di atas SMA 200 SMA adalah simple moving average kemudian harganya di atas SMA 100 teknikal rating nya ini buy atau strong buy dan terakhir kita akan lakukan verifikasi candlestick secara manual untuk memudahkan kita memfilter ya memastikan bahwa sahamnya itu bagus ini adalah kriteria secara teknikal tujuan dari penggabungan kedua ini kita akan mencari satu portfolio saham yang dibeli berkala ya nanti kita akan pakai pocket kemudian diversifikasi di berbagai sektor nah baik teman-teman semua ini saya akan ajarkan share sedikit tentang bagaimana cara screening nya dan di layar ini adalah cat dari trading view ini tentu teman-teman tidak asing lagi ya dengan trading view dan saya pasang pada time frame weekly kemudian saya pasang ini ada dua indikator yang ini garis ini adalah simple moving average 100 kemudian yang ini adalah simple moving average 200 that's it itu saja kemudian di bawah kiri disini ini kita akan temukan namanya itu stock screener nah stock screener ini nanti akan membantu kita untuk memfilter ini saya coba tarik naik disini ya nah ini saya sudah buatkan teman-teman semua screening berdasarkan kriteria yang tadi contohnya ya yang di fundamental market cap di atas 100 billion itu ini kemudian revenue dan net income itu above zero artinya ini ada pertumbuhan begitu ya berikutnya adalah ROE nya above 15% kemudian ini SMA 100 di atas dari SMA 200 harga di atas SMA 100 dan ini technical ratingnya itu buy dan strong buy kemudian yang terakhir saya tambahkan ini ada sektoral untuk kita nanti memilih baik teman-teman ini adalah hasil screeningnya jadi total ini kita temukan ada 28 saham ini yang terfilter dan saya akan kasih lihat dulu ya saya besarkan dan saya sort berdasarkan ini nih market cap dari yang market cap paling besar ini ada Nvidia, Google, Meta, Evigo, NVO dan seterusnya sampai 28 saham nah apakah kita perlu beli semua? ini nggak perlu beli semua tentunya ya kita akan pilih dari yang terbagus di masing-masing sektor ini saya tambahkan sektor saya coba sort dari sektoralnya ya saya sort seperti ini nah ini saya kecilkan dulu sambil kita nanti bisa melihat sekalian chartnya seperti apa nah kalau teman-teman lihat disini dari 6 saham ini mana yang terbaik? biasa saya memilih dari 2 sisi dari ROE-nya dan juga dari net income-nya jadi kombinasi dari kedua ini ini sebenarnya sifatnya agak subjektif kemudian kita lihat chartnya seperti apa yang pertama ini yang paling tinggi ROE-nya adalah di Oracle kemudian net income-nya ini 23% ya ini not bad ya, bagus lihat chartnya seperti ini, cakep chartnya saya akan pilih yang Oracle kemudian yang kedua, second base-nya adalah yang IBM ROE 36, net income-nya 357 ini chartnya juga bagus saya akan juga memilih IBM oke, jadi ada 2 yang kita pilih baik, berikutnya adalah kita turun ini masuk sektor retail lihat nih, retail ada 3 saham disini yaitu Costco ini kita lihat ya ROE-nya ini 31, yang TJX 66 ini 24 saya akan langsung pilih yang masuk kesini dulu ya 66 kemudian net income annual-nya 27 nah yang ini kan lebih tinggi tapi ROE-nya lebih rendah jadi sebenarnya bagus juga keduanya cakep-cakep semua dan hal ini saya akan pilih yang TJX berikutnya adalah yang masuk ke ini nih 2 nih, producer manufacturing yaitu caterpillar dan AMAT teman-teman bisa lihat bahwa ROE-nya ini 62 kemudian net income-nya ini 54 dan ini kita pilih yang caterpillar oke, berikutnya adalah health and technology ada 5 saham disini saya pilih teman-teman lihat disini ini yang 99 yang NVO ini ini cakep ya kita lihat yang NVO seperti apa catnya tuh lihat tuh catnya kayak gitu kemudian yang kedua adalah nah AMGEN AMGEN ini sebenarnya juga bagus tapi lihat net income-nya ini kecil sekali 2% saya lebih prefer untuk yang pilih NVO di sektor finance ini teman-teman lihat ada JP Morgan, MMC, dan seterusnya yang paling tinggi adalah ini kemudian net income-nya annual-nya ini juga not bad 23% dan saya akan pilih yang MMC lihat catnya bagus banget berikutnya untuk sektor elektronik dan teknologi ini paling tinggi adalah ini Nvidia nah, kalau kita lihat Nvidia ini ada salah satu saham yang sangat cepat sekali naiknya dan saya agak khawatir ini udah terlalu tinggi jaraknya dari level SMA ini ya kalau terlalu saham terlalu cepat naik seperti ini ini kalau nanti sampai ada apa-apa jatuh jatuhnya biasanya sangat dalam jadi ini bagus tapi resikonya juga tinggi jadi saya khusus untuk Nvidia ini saya skip dulu saya gak mau karena harga udah terlalu tinggi jadi kita cari yang second base-nya second base-nya adalah teman-teman lihat ini ROE-nya di KLAC net income-nya itu hanya growth-nya hanya 1,9 ya kita coba cari yang ketiga di Lockheed Martin LMT nah LMT ini tinggi ininya juga tinggi tetapi ini grafiknya gak terlalu cakep ya sahamnya ini gak terlalu cakep coba kita cari yang berikutnya yaitu ini ASML nah SML ini lumayan oke ya ROE-nya udah tinggi kemudian net income-nya juga tinggi dan ini grafik catnya cakep kita pilih ASML oke berikutnya yang terakhir adalah ini ada sektor consumer ini ada Coca-Cola di sini dan juga race atau ini Ferrari saya akan lebih prefer ke ini kita lihat ya catnya nah ini catnya Coca-Cola lihat tuh gak terlalu bagus ya kemudian yang Ferrari nah Ferrari slope-nya naiknya lebih bagus jadi saya akan pilih Ferrari dan berikut ini adalah summary-nya yaitu kita akan memilih 8 saham di quarter ketiga ini yaitu Oracle IBM TJX Caterpillar NVO MMC ASML dan Ferrari atau race nah teman-teman sekarang saya akan ajarkan cara nabungnya gimana saya dalam hal ini menggunakan aplikasi peluang ya kalau teman-teman mau pengen cobain itu teman-teman bisa klik itu linknya saya siapkan ada di bagian deskripsi jadi di peluang ini ada satu fitur namanya pocket kita saya akan masuk ke sini ya ini ada fitur ini namanya pocket kemudian di pocket ini kita bisa create your own pocket saya akan create sendiri dan saya kasih nama Q3 2024 kemudian saya add asset saya pilih US stock kemudian saya akan pilih masukkan satu persatu IBM baik berikut ini ada 8 asset yang sudah saya masukkan di pocket ini saya beri nama Q3 2024 setelah saya masukkan ada 8 saham di sini kemudian saya set allocation dan saya menggunakan equal sehingga masing-masing itu 13% dibagi rata begitu ya dan tinggal saya tap di sini nih recurring buy investment amount nya ini saya set misalkan ya saya ingin invest 100 per minggu jadi saya atur frekuensinya ini weekly duration nya ini kalau until cancelled ya sampai seterusnya atau dalam hal ini saya ingin set sampai 3 bulan saja ya starting date 11 Juli udah that's it and set up saham-saham dengan cara ditabung karena ini paling efektif menurut saya atau kita sebut sebagai dollar cost averaging yaitu DCA dengan fitur yang membantu kita yaitu di peluang pocket perlu di review berkala dalam hal ini tuh saya sarankan 3 bulanan untuk dilakukan rebalancing agar return nya optimal dan peluang pocket ini memudahkan kita untuk berinvestasi secara rutin dengan modal yang minimal jangan lupa ya teman-teman bisa claim layanan signal saham free hubungi WA support kami di nomor yang ini demikian tadi pilihan saham Amerika terbaik untuk ditabung di kuartal ketiga 2024 ini nanti di kuartal depan kita akan review kembali hasilnya seperti apa dan kita akan rebalancing portfolio lagi untuk kuartal berikutnya good luck guys saya Tommy terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih